Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi. Prabowo bahkan menyebut siap mengejar koruptor yang kabur hingga ke Antartika. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut komitmennya tidak akan kompromi pada kasus korupsi. Bahkan Prabowo mengaku akan mengejar koruptor jika kabur ke Antartika sekalipun. Prabowo menyebut akan mengirim pasukan khusus untuk menangkap koruptor. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran, Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor ini. Walaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Peneliti Bukad UGM, Zenur Rohman, mengapresiasi janji Prabowo memberantas korupsi. Namun komitmen Prabowo harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan. Itu dapat dibaca sebagai sebuah komitmen. Namun demikian tentu pernyataan ini tidak boleh berhenti hanya sebatas di retorika. Tetapi komitmen tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk kebijakan. Tentu Presiden Prabowo tidak bisa mengejar sendiri para pelaku tindak pidana korupsi. Dibutuhkan instrumen untuk dapat secara efektif melakukan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pernyataan Presiden Prabowo baru bisa dikatakan sungguh-sungguh atau dapat dipercayai jika yang pertama saya adalah kembali mengindependenkan KPK sebagai instrumen pemberantasan korupsi. Berdasarkan data transparasi internasional, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dalam lima tahun terakhir banyak mendapat rapot merah. Dari 180 negara, tahun 2019 Indonesia menduduki peringkat ke-85. Tahun 2020 turun di peringkat 102. Tahun 2021 Indonesia ada di peringkat ke-96, lalu turun di peringkat ke-110 pada tahun 2022. Dan pada tahun 2023 berada di peringkat 115. Besar harapan janji Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi bisa terrealisasi. Memperantas korupsi dengan tegas tanpa tebang pilih. Tim Liputan, Kompas TV